Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Mano TV News dan nyalakan notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Najla Syihab hadir kembali di Tafsir Al-Misbah bersama Abi Muhammad Quraish Syihab Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang menyaksikan dari manapun Anda berada Selalu berkonsentrasi, belajar bersama, membahas pesan keserasian dan juga keselarasan ayat-ayat Al-Quran Pada saat kita mengikuti penjelasan-penjelasan dari Abi Hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan Quran Surah At-Tagabun teman-teman Saya ingin menyapa Abi terlebih dahulu Assalamualaikum Abi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abi hari ini terlihat cerah Jangan-jangan ini Bi Sekarang banyak juga orang yang mengharapkan tanda-tanda Laylatul Qadar Abi Jadi mungkin kita perlu doa khusus juga pagi ini pada saat memulai episode-episode ini Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini Terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung lewat aplikasi video conference Apa kabar teman-teman? Semoga tetap semangat belajarnya Tetap penuh dengan keingin tahuan dan pertanyaan-pertanyaan pada saat membahas ayat-ayat Al-Quran Kita lanjutkan teman-teman Untuk yang masih melewatkan episode yang lalu Membahas awal dari Surah At-Tagabun Masih bisa ditonton episode-nya Tetapi hari ini kita akan memulai pembahasan kita Dari ayat ketujuh ya Abi Ayat ketujuh Dan ayat-ayat ini menggambarkan dengan lebih detail Bukan saja siksa yang akan dirasakan oleh kaum kafir di hari kemudian Tetapi sebab siksa tersebut Apa yang akan terjadi dan seterusnya Silahkan Abi Baik A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ayat kita ini dimulai dengan firman Allah Orang-orang kafir mengira perkiraan yang keliru Zahamah itu mengira, menduga, menyangka Tapi ditegaskan oleh pengucapnya bahawa itu sangkaan keliru Mereka mengira, menyangka Bahawa mereka tidak akan dibangkitkan Tidak akan dihidupkan lagi setelah kematiannya Katakanlah wahai Nabi Muhammad Tidak Kamu akan dibangkitkan demi Tuhanku Kamu pasti dibangkitkannya Dan akan disampaikan kepada kamu Menyangkut apa yang telah kamu kerjakan di dunia ini Hal tersebut mudah bagi Allah Ya, ada beberapa hal yang kita ingin katakan disini Kaum musyrik Mengira bahawa tidak ada kebangkitan Paling tidak ada beberapa alasan yang mereka ajukan Yang pertama Allah tidak kuasa Masa Tulang belulang yang setelah hancur lebur itu Bisa dihidupkan lagi oleh Allah SWT Yang kedua Alasan mereka Sudah tidak bisa lagi dipisahkan Antara bagian-bagian seorang manusia Dengan bagian manusia atau barang yang lain Bagaimana bisa dipisahkan seorang manusia Yang diterkam harimau Atau yang ditelan ikan di laut Atau yang dikubur di pekuburan Seindah apapun Bagaimana bisa dipisahkan padat itu telah bercampur baur Dengan hal-hal lain Ini Allah tidak kuasa Itu alasan mereka Di ayat kita ini Alasan-alasan tersebut Tidak dibantah Karena sudah puluhan ayat sebelum ini Yang membantah Salah satu ayat Yang kita bisa jadikan Sebagai contoh jawaban Allah Itu kita baca pada akhir surat Yesin Siapa yang bisa menghidupkan kembali Tulang belubang itu setelah rapuh Hancur Yang menghidupkannya Yang menciptakannya pertama kali Pertama kali dia tidak ada Tidak ada dia Manusia tidak pernah ada Tapi Allah ciptakan Sedangkan menciptakan sesuatu yang sudah pernah ada Itu jauh lebih mudah Menurut ukuran kita Walaupun bagi Tuhan semuanya sama Lebih mudah Daripada menciptakan sesuatu Allah ciptakan langit dan bumi Apalah artinya manusia yang remeh ini Dibanding dengan langit dan bumi Jadi Allah menjelaskan Kemudian ada satu lagi Di tempat lain Allah katakan begini Maksudnya lebih kurang Kiamat itu pasti datang Pembalasan itu pasti ada Karena di dunia ini Keadilan Tidak sempurna Supaya keadilan sempurna Allah menciptakan hari Dimana dia memberi Ganjaran bagi yang berlaku baik Dan dia memberi balasan bagi yang berlaku buruk Karena alangkah banyaknya di dunia ini Orang yang berbuat baik Tapi Tidak mendapat ganjarannya Bahkan boleh jadi Mendapat sebaliknya Dan alangkah banyaknya orang yang berbuat dosa Tetapi Tidak mendapat balasan Sehingga demi keadilan Yang sejati Perlu ada hari Dimana Allah memberikan balasan Dimana Allah memberikan ganjaran Agar supaya keadilan itu Benar-benar Menjelma Hadir Dalam Keadaannya Yang sempurna Tapi itu nanti Di hari kemudian Itu kira-kira Jadi disini Tidak lagi dijawab Ini karena Sekian banyak ayat sebelumnya Yang telah menjawabnya Dan ayat ini Berarti menyatakan Sekali lagi Bahwa untuk Allah Semua itu mudah Tidak ada alasan Untuk menolak Kenisjayaan Hari kiamat Dan semua argumentasi Yang membantah Soal hari kebangkitan ini Dijawab dengan Kepastian Dari Allah Bahwa itu pasti terjadi Kita akan Lanjutkan Urayan Tentang ayat-ayat Di surah At-Tagabun ini Teman-teman Jangan kemana-mana Saksikan dulu Jedah yang berikut ini Kami akan kembali Di tafsir al-misbah Sekian banyak Sinar-sinar Yang kita tidak ketahui Tapi juga hati-hati Ada yang kita lihat Sebagai cahaya Padahal bukan cahaya Terima kasih Masih terus menyaksikan Belajar bersama Di tafsir al-misbah Abis silahkan Dilanjutkan Pembahasannya Mengenai ayat-ayat Di surah At-Tagabun ini Itu sebenarnya mudah Hanya kita harus Berkata begini Bagi Allah itu Tidak ada istilah mudah Atau Tidak mudah Karena Digambarkannya Bagaimana Kuasa Allah Untuk mencipta Sesuatu Apapun sesuatu itu Kecuali Dia hanya Berucap Kepadanya Jadilah Maka jadilah Itu pun oleh Ulama dikatakan Dia tidak perlu Berucap itu Begitu dia mau Jadi Nah Memang Tidak semua Yang dia ciptakan itu Terjadi Secepat mungkin Bisa jadi Dia kehendaki Ada proses Bisa jadi juga Dia tidak kehendaki Adanya proses itu Jadi maka Jadilah Karena itu Maka karena itu Percayalah kepada Allah Percayalah kepada Rasulnya Dan Cahaya Yang diturunkannya Kita ingin bahas An-Nur Karena itu Karena itu Seperti Ada yang menggambarkannya Seperti ekor Serigala Itu bukan Cahaya Hati-hati Yang Allah Turunkan Ini cahaya Yang sebenarnya Yang bersumber Darinya Menarik lagi Untuk kita Ketahui Bahwa Kalau Allah Menyebut Cahaya Selalu dalam Bentuk tunggal Dan kalau menyebut Kegelapan Bentuk jama Kalau menyebut Cahaya Dan kegelapan Selalu Yang dinyatakannya Yohri Zulumati Ilan Nur Didahulukannya Cahaya Kegelapan Baru cahaya Mengapa demikian Kegelapan Itu banyak Kegelapan Nafsu Kegelapan Kebodohan Sumbernya banyak Setan Nafsu Teman yang jahat Banyak Kegelapan Kalau cahaya Cuma satu Yaitu cahaya Ilan Siapa yang Allah tidak Anugerahi Cahaya Karena dia Tidak mau Karena dia Tutup mata hatinya Maka dia Tidak akan mendapat Lagi cahaya Yang lain Sumbernya Hayat satu Karena itu Selalu tunggal Dan Zulumat Nur Cahaya Kali ini Yang anda Dapatkan Katakan 10 watt Kalau diganti Dengan Yang 100 watt Atau yang 20 watt Maka Yang 10 watt Menjadi gelap Dibanding Dengan yang 20 watt Begitu Seterusnya Kalau anda Sudah mendapat Cahaya Kalau anda Tingkatkan Sehingga Memperoleh Cahaya yang Lain Maka Cahaya yang Lain Yang telah Meningkat Menjadi Lebih Terang Dari Yang Lain Al-Quran Seperti Itu Supaya Lihat Lebih Jauh Di dalam Al-Quran Ada kata Anzalna Ada kata Nazalah Ulama-ulama Berkata Kalau Anzalna Diturunkan Sekaligus Nazalna Diturunkan Sedikit Demi Sedikit Kami Turunkan Sekaligus Al-Quran Itu Turun Keliru Kalau saya Berkata Dua kali Dia turun Berkali-kali Tapi Digambarkan Turunnya Dalam Dua Bentuk Ada Yang Sekaligus Ada Yang Sedikit Demi Sedikit Yang Sekaligus Itu Kita Baca Al-Quran Turun Sekaligus Pada Malam Itu Yang Kita Nantikan Itu Kata Ulama Turun Ke Langit Dunia Turunnya Turunnya Al-Quran Itu Bukan Berarti Berpindah Dari Tempat Tinggi Ketempat Yang Rendah Turunnya Oleh Ulama Dikatakan Dinampakkan Oleh Allah Tadinya Dia Adalah Kalamullah Firman Allah Yang Melekat Pada Dirinya Kemudian Dia Nampakkan Dia Nampakkan Dengan Menurunkannya Sekaligus Nampaklah Di Langit Dunia Lalu Dia Turunkan Sedikit Demi Sedikit Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Mulai Dari Ikhra' Sampai Akhir Ayat Yang Turun Itu Sedikit Demi Sedikit Dalam Waktu 23 Tahun Itu Percayalah Kepada Al-Quran Seluruhnya Yang Turun Sekaligus Itu Jangan Percaya Sebagian Dan Percaya Sebagian Yang Lain Apakah Kalian Mau Mempercaya Sebagian Dari Kitab Ini Dan Tidak Percaya Sebagian Tidak Ada Balasan Bagi Orang Yang Mengambil Sebagian Dan Mengabaikan Sebagian Kecuali Kehinaan Di Tumpan Bunya Ini Dan Di Akhirat Nanti Dia Akan Menyesal Karena Siksa Nah Jangan Berkata Babi Haram Saya Tidak Berkata Bahwa Berbohong Tidak Haram Itu Namanya Anda Percaya Sebagian Tidak Percaya Sebagian Ambil Secara Utuh Masuklah Menganut Agama Ini Secara Keseluruhan Wallahu Bima Ta'amaluna Khabir Dan Allah Mengertahui Secara Rinci Apa Yang Kamu Kerjakan Baru Dilanjutkan Nanti Suatu Ketika Kalian Akan Dihimpun Pada Hari Perhimpunan Yawmal Jama' Para Perhimpunan Perhimpunan Apa Dihimpunnya Tulang Belulang Dihimpunnya Segala Sesuatu Itu Satu Penafsiran Yang Kedua Dihimpunnya Seluruh Manusia Bahkan Ada yang Berkata Seluruh Makhluk Dihimpun Pada Suatu Hari Tertentu Itulah Hari At-Tagabun Hari Nampaknya Kerugian Yang Jelas Hari Nampaknya Kerugian Yang Jelas Hari Pengumpulan Hari Dimana Dilakukan Perhitungan Perhitungan Allah Ingin Berhenti Disini Ingin Memberikan Kesempatan Kepada Teman-teman Yang Sudah Ikut Di Aplikasi Video Conference Apakah Ada Pertanyaan Berkait Dengan Keyakinan Terhadap Hari Kebangkitan Terhadap Hari Kiamat Yang Kira-kira Relevan Dengan Kehidupan Teman-teman Sehari-hari Silahkan Nama Saya Ahmad Sofirin Dari Langkung Profesor Kureshihab Yang kami Hormati Jika Membaca Hadis Dan Tafsir Al-Quran Khususnya Yang Mengenai Hari Akhir Dirasa Tidak Cukup Membuat Kita Takut Nah Apakah Diperbolehkan Kita Membaca Atau Menonton Mengenai Gambaran Kiamat Siksaan Allah Dan pun Pengalaman Menyeramkan Orang-orang Mati Suri Mohon Penjelasannya Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Ahmad Sobirin Dari Lampung Abi Pertanyaannya Apakah Boleh Bi Untuk Menambah Rasa Takut Menambah Peringatan Untuk kita Tentang hari Kiamat Kita kemudian Menonton Segala hal Atau Membaca Hal-hal Yang Memberikan Gambaran Menyeramkan Tentang hari Kiamat Ella tahu Ini dilakukan Oleh Banyak Teman Tetapi Jawabannya Seperti Apa Kita Nantikan Sesudah Jidah Berikut ini Rahmat Allah Itu Mengalahkan Amarah Rahmatnya Itu Tercermin Paling Jelas Kelak Di hari Kemudian Dalam Sorga Dan Apa Yang Diperoleh Di Sorga Terima kasih Masih di Tafsir Al-Misbah Masih Mengkaji Ayat-ayat Al-Quran Yang Luar Biasa Kita Tadi Jedah Dengan Sebuah Pertanyaan Yang Sering Dialami Tapi Terutama Terutama Mungkin Suka Digunakan Untuk Anak Anak Memberikan Gambaran Tentang Hari Kiamat Tadi Niatnya Adalah Untuk Menjadi Peringatan Tambahan Tetapi Ella Ingin Agak Berhati-hati Disini Sebab Banyak Juga Yang Niatnya Itu Menakut-nakuti Memberi Ancaman Atau Apa Yang Digambarkan Itu Kadangkala Berlebihan Atau Bahkan Gak Sesuai Dengan Tuntunan Al-Quran Bagaimana Sebetulnya Abi Kita Menyeimbangkan Hal ini Tetap Mencari Pengetahuan Dan Pembelajaran Tetapi Juga Tidak Melakukannya Dengan Berlebihan Silahkan Abi Sebenarnya Kalau kita Faham Al-Quran Gambaran Tentang Neraka Sudah Sangat Mengerikan Karena Itu Hemat Saya Tidak Perlu Terlalu Sering Kita Menggambarkan Kiamat Dari Sisi Neraka Itu Menakutkan Bisa Memberi Kesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Kejam Kenapa Kita Tidak Gambarkan Sorga Dengan Segala Keindahannya Dan Anugerah Allah Beri Berita Gembira Jangan Menjauhkan Orang Jangan Mempersulit Itu Dulu Satu Yang Kedua Memberi Gambaran Baik Melalui Tulisan Karangan Maupun Melalui Media Yang Lain Itu Boleh Boleh Saja Selama Itu Diangkat Dari Ayat Ayat Al-Quran Dan Hadis Hadis Seorang Sufi Sekaligus Sastrawan Dia Tulis Buku Namanya Tawah Waham Gambaran Yang Ada Dalam Benaknya Tentang Sorga Dan Neraka Indah Sekali Sorga Dilukiskan Dengan Lukisan Yang Sangat Indah Demikian Juga Dilukiskan Neraka Dengan Segala Yang Tergambar Darinya Yang Difahaminya Jadi Tidak Ada Halangan Untuk Kita Lihat Itu Namun Sekali Lagi Saya Tidak Cenderung Untuk Kita Nakuti Orang Lebih Baik Kita Menggembirakan Orang Sekaligus Perlu Kita Katakan Dalam Konteks Urayan Tentang Sorga Dan Neraka Itu Allah Dengan Tegas Menyatakan Masalul Jannah Apa Yang Digambarkan Itu Hanya Perumpamaan Perumpamaan Lebih Indah Dari Itu Tetapi Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Lebih Indah Tidak Bisa Tergambar Dalam Benak Kita Apa Yang Lebih Indah Maka Allah Memberikan Perumpamaan Sorga Itu Lebih Indah Dari Apa Yang Dilukiskan Oleh Ayat Al-Quran Karena Itu Dikatakan Masal Sorga Yang Digambarkan Itu Adalah Yang Paling Indah Dalam Ukuran Pengetahuan Manusia Tapi Sebenarnya Dia Lebih Indah Dari Itu Mari Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Ayat 9 Dan 10 Quran Surah Taga Oke Jadi Siapa Yang Percaya Kepada Allah Dan Beramal Dengan Amal Yang Soleh Allah Menutupi Mengampuni Dosa-dosanya Dan Dia Dimasukkan Ke Aneka Sorga Yang Mengalir Di bawahnya Sungai-sungai Kekal Dia Di Dalamnya Untuk Selama Alamanya Itulah Keberuntukan Yang Agung Ini juga Mengalir Di bawahnya Atau Di sekitarnya Sungai-sungai Karena Itulah Yang Indah Menurut Kita Tapi Jauh Lebih Indah Dari Itu Sedang Orang-orang Yang Kafir Menutupi Kebenaran Mendustakan Ayat-ayat Kami Mereka Itulah Penghuni Penghuni Neraka Yang Kekal Di Dalamnya Dan Sungguh Itu Adalah Seburuk Buruk Kesudahan Di dalam Al-Quran Kita Seringkali Mendapatkan Kata Khalidina Kekal Di dalamnya Apa Makna Kekal Apa Tanpa Akhir Ulama Ulama Mengertikan Dalam Konteks Neraka Kekal Itu Waktu Yang Sangat Lama Karena Menurut Mereka Rahmat Allah Itu Mengalahkan Amarah Rahmat Itu Tercermin Paling Jelas Kelak Di hari Kemudian Dalam Sorga Dan Apa Yang Diperoleh Sorga Sorga Ini Akan Mengalahkan Amarah Allah Yang Tercermin Dalam Nerak Sehingga Khalidina Fihah Itu Berarti Waktu Yang Lama Karena Ada Sebagian Dari Penghuni Neraka Yang Diangkat Allah Ke Sorga Jadi Seakan Akan Bagi Dia Ini Dia Dibersihkan Di Neraka Akhirnya Diangkat Ke Sorga Bagaimana Yang Lain Dipunahkan Allah Kenapa Karena Rahmat Allah Mengalahkan Amarah Semua Akhirnya Berada Di sorga Kekal Dalam Waktu Yang Lama Yang Kita Tidak Tahu Bagaimana Akhir Dari Segala Perjalanannya Itu Yang Dimaksud Dengan Ayat Terima Kasih Abi Memberikan Harapan Tapi Juga Sekaligus Peringatan Untuk Kita Ella Ingin Kasih Kesempatan Kepada Satu lagi Teman Untuk Bertanya Kalau Kita Bicara Hari Akhir Ini Abi Biasanya Banyak Penasaran Banyak Juga Hal-hal Yang Ingin Diklarifikasi Dan Insyaallah Dapat Kesempatan Dalam Diskusi Kali Ini Silahkan Teman Teman Silahkan Mas Sebetulnya Seberapa Panjang Perjalanan Kita Setelah Meninggal Dan Butuh Waktu Berapa Lama Untuk Akhirnya Kita Berlabuh Di Alam Akhirat Yang Tekar Mohon Penjelasannya Abi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Agus Rizal Dari Aceh Pertanyaannya Pertanyaan Banyak Orang Sesudah Meninggal Berapa Lama Bi Kita Sesungguhnya Di Alam Kubur Atau Kalau Tidak Berapa Lama Sebetulnya Tahapan Tahapannya Apa Sampai Kita Kemudian Betul-betul Ada Di Alam Yang Terpisah Di Alam Sana Atau Akhirat Saya Yakin Banyak Yang Ingin Tahu Juga Karenanya Jangan Kemana-mana Saksikan Jedah Berikut Dan Kami Akan Segera Kita Harus Fahami Berdasar Relatif Waktu Relativitas Waktu Bagaimana Kita Ambil Contoh Kalau Kita Senang Waktu Itu Terasa Cepat Sekali Terima kasih Masih Terus Menyaksikan Tafsir Al-Misbah Semoga Percakapan Percakapan Kita Jadi Percakapan Yang Bermakna Dan Bermanfaat Untuk Semua Tadi Ada Pertanyaan Mengenai Tahapan-tahapan Sesudah Kita Meninggal Sampai Dengan Kita Kemudian Sampai Ke Alam Yang Namanya Akhirat Ala Mau Kasih Kesempatan Satu Orang Lagi Supaya Sekalian Nanti Dijawab Pertanyaannya Dengan Abi Kalau Ada Yang Masih Punya Keresahan Atau Kegelisahan Tentang Proses Kita Menuju Hari Kiamat Silahkan Begini Abi Jika Bagaimana Al-Quran Itu Mengisahkan Orang-orang Yang Beriman Setelah Malaikat Mencabut Nyawanya Mungkin Itu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Terima Kasih Mbak Amelia Ini Pertanyaannya Mirip Tetapi Mungkin Yang Mbak Amelia Ini Mulanya Dari Awal Sekali Dicabut Nyawanya Itu Gimana Orang-orang Beriman Tadi Mas Agus Rizal Kemudian Prosesnya Sudah Kita Di Alam Kubur Menuju Alam Yang Namanya Akhirat Itu Seperti Apa Bisa Diterangkan Sekaligus Kira-kira Tahapan Tahapannya Secara Garis Besar Saja Kalau Kalau Mau Bahas Panjang Bisa Panjang Sekali Tetapi Mungkin Poin-poin Utamanya Baik Bismillahirrahmanirrahim Kehidupan Di Dunia Ini Salah Satu Tahap Dari Kehidupan Manusia Dengan Kematian Datanglah Kiamatnya Buat Yang Bersangkutan Belum Lagi Kiamat Buat Seluruhnya Dengan Kematian Dia Masuk Pada Tahap Hidup Berikutnya Yaitu Hidup Di Alam Barzah Barzah Itu Adalah Alam Yang Memisahkan Memisahkan Dunia Dengan Dengan Akhirat Akhirat Itu Ada Perhitungan Ada Sorga Ada Neraka Dunia Tidak Ada Perhitungan Tidak Ada Sorga Neraka Barzah Perantara Antara Dunia Dan Akhirat Dia Memisahkan Sehingga Yang Disana Tidak Bisa Kembali Ke Dunia Tidak Bisa Juga Menuju Ke Akhirat Dimana Ada Sorga Dan Ada Neraka Disini Terjadi Penantian Ini Menyangkut Jawaban Yang Kedua Berapa Lama Penantian Jawabannya Lebih Kurang Seperti Ini Penantian Itu Relatif Karena Semua Yang Meninggal Sejak Yang Meninggal Pertama Sampai Yang Akan Meninggal Terakhir Puluhan Ribu Tahun Yang Lalu Itu Sudah Menanti Jadi Tentu Anda Akan Berkata Yang Mati Duluan Akan Lama Menanti Dibanding Dengan Yang Mati Akan Datang Tidak Demikian Yang Ada Disini Kita Harus Fahami Berdasar Relatif Waktu Relativitas Waktu Bagaimana Kita Ambil Contoh Kalau Kita Senang Waktu Itu Terasa Cepat Sekali Tiba Tiba Sudah Malam Tiba Sudah Buka Puasa Tapi Kadang Terasa Lama Terasa Lama Kalau Kita Tidak Senang Nah Yang Di Alam Barzah Dan Senang Itu Merasa Senang Antara Lain Karena Melihat Tempatnya Di Sorga Antara Lain Karena Dia Terhibur Dengan Aneka Hiburan Boleh Jadi Bergaul Dengan Teman Temannya Yang Sudah Meninggal Sebelum Ini Yang Meninggal Tapi Dalam Kedurhakaan Itu Waktu Lama Sekali Dia Tersiksa Di sana Tersiksa Melihat Oh itu Nanti Saya Di sana Jadi Ada Relativitas Waktu Berapa Lama Allahu A'lam Tapi Kalau Ditanya Kam Labistum Kalau Labisna Yauman Au Ba'aday Jadi Tidak Ada Kita Tidak Bisa Menentukan Berapa Sampai Sekarang Pun Kita Bisa Berkata Relativitas Waktu Itu Satu Detik Waktu Satu Menit Waktu Menurut Perhitungan Cahaya Berbeda Dengan Satu Detik Waktu Menurut Perhitungan Kita Sekarang Perhitung Suara Jadi Ada Relativitas Saya Kira Itu Yang Pesan Utamanya Relativisme Itu Apa Yang Kita Rasakan Di Alam Itu Sangat Tergantung Pada Bekal Yang Kita Bawa Dan Apa Yang Kita Lihat Ella Suka Sekali Api Pernah Kasih Ilustrasi Bagaikan Aquarium Kaca Jadi Kita Lihat Apa Yang Terjadi Di Dunia Pada Anak Cucu Kita Itu Mungkin Bisa Menambah Kegembiraan Atau Menambah Kegelisahan Tapi Di Sisi Lain Kita Melihat Apa Yang Akan Terjadi Nanti Apakah Kita Akan Mendapat Ganjaran Atau Siksaan Dan Itu Tentu Juga Memengaruhi Apa Yang Kita Rasakan Di Alam Barzah Ini Mudah Mudahan Kita Dapat Pengalaman Yang Positif Teman Teman Mari Kita Lanjutkan Pembahasan Surah Ini Kita Di Ayat 11 Dan 12 Sekarang Apa Penjelasannya Tidak Ada Satu Musibah Yang Menimpa Seseorang Kecuali Atas Izin Allah Saya Ingin Berkata Begini Dalam Bahasa Indonesia Musibah Itu Biasa Dianggap Sesuatu Yang Buruk Sebenarnya Tidak Selalu Musibah Itu Buruk Karena Itu Bisa Jadi Dia Nikmat Itu Dari Segi Ashabah Mengenai Menimpa Seseorang Walaupun Secara Umum Kita Berkata Musibah Itu Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Nah Tetapi Lebih Jauh Kita Harus Berkata Musibah Itu Berbeda Dengan Balak Balak Itu Ujian Tuhan Datangnya Dari Allah Sedangkan Musibah Kalau Kalau Itu Muruk Anda Tidak Senangi Al-Quran Menyatakannya Itu Karena Ulahkan Di sini Dia berbicara Tentang Musibah Secara umum Apa itu Semuanya Atas Izin Allah Apa yang Dimaksud Dengan Izin Allah Semuanya Berdasar Izin Allah Yang Telah Menciptakan Hukum Sebab Dan Akibat Itu Izin Allah Dia Jatuh Musibah Memang Ada Ketetapan Allah Menyangkut Hukum Sebab Dan Akibat Itu Izin Bukan Dalam Arti Restunya Allah Tidak Ingin Menjatuhkan Musibah Bagi Seseorang Illa Mimaka Sahabat Aidikum Kecuali Karena Ulah Kamu Tapi Kalau Balak Memang Tuhan Dia Ingin Menguji Seseorang Dengan Kebaikan Atau Dengan Sesuatu Yang Dianggap Negatif Untuk Mengetahui Sedalam Alam Nyata Bahwa Dia Memang Benar-benar Beriman Atau Untuk Memberinya Imunisasi Sehingga Suatu Ketika Apabila Datang Sesuatu Yang Tidak Menyenangkannya Dia Sudah Punya Kekebalan Jiwa Sehingga Itu Ini Gambaran Bahwa Segala Sesuatu Itu Hanya Kembali Kepada Allah Dan Ini Gambaran Yang Harus Jadi Pedoman Pada Saat Kita Mengimani Pada Saat Kita Percaya Kepada Allah Kita Akan Lanjutkan Urayan Tentang Ayat 11 Dan 12 Ini Tetapi Kita Saksikan Dulu Judah Yang Berikut Siapa Yang Percaya Kepada Allah Allah Akan Memberi Petunjuk Hatinya Sehingga Apa Sehingga Dia Akan Tenang Dan Sabar Legowo Menerimanya Terima Terima Kasih Masih Terus Bersama Saya Najla Syihab Dan Abi Quraish Syihab Di Tafsir Al-Misbah Dan Kita Masih Di Dalam Percakapan Yang Sangat Menarik Mengenai Makna Makna Surah At-Tagabun Di Ayat 11 Dan 12 Mari Kita Lanjutkan Abi Tadi Mengenai Keimanan Izin Allah Atas Segala Sesuatu Yang Menimpa Seseorang Baik Baik Ataupun Buruk Silahkan Abi Bagus Jadi Tidak Ada Yang Menimpa Kecuali Atas Izin Allah Bisa Jadi Yang Menimpa Itu Dalam Bentuk Musibah Yang Dirasakan Negatif Terhadap Diri Kita Harus Yakin Bahwa Itu Atas Izin Allah Itu Adalah Karena Allah Telah Menetakkan Sebab Dan Akibat Dan Karena Itu Hendaklah Kita Percaya Kepada Allah Percaya Bahwa Dia Menjadikan Sebab Dan Akibat Percaya Kepada Allah Bahwa Dia Selalu Menghendaki Kebaikan Buat Kita Percaya Bahwa Itu Terjadi Karena Ulah Kita Cari Itu Oh Ini Ulah Saya Siapa Yang Percaya Kepada Allah Allah Akan Memberi Petunjuk Hatinya Sehingga Apa Sehingga Dia Akan Tenang Dan Sabar Legowo Menerimanya Mengapa Legowo Paling Tidak Ada Tiga Sebab Yang Pertama Musibah Itu Bisa Terjadi Lebih Besar Untung Cuma Tangannya Yang Kedua Musibah Itu Jika Bersabar Menerimanya Dan Berusaha Menghindarinya Seseorang Akan Mendapat Ganjaran Tidak Menggerut Bisa Musibah Itu Selama Tidak Menyangkut Agama Maka Itu Masih Dapat Dipikul Oleh Seorang Manusia Yang Beriman Jadi Diberi Ketenangan Hatinya Di Ayat Ada Asabat Musibah Kalau Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji'un Ula'ika Alayhim Salawat Mirrabbihim Warahmah Wa Ula'ikah Humul Muhtadun Ada Tiga Yang Dijanjikan Memberi Petunjuk Hatinya Alayhim Salawat Limpahan Karunia Dari Allah Kalau Anda Percaya Bahwa Ini Memang Bersumber Dari Allah Ini Memang Ketetapan Allah Ini Kehendak Allah Alayhim Salawat Aneka Rahmat Mereka Itu Mendapat Rahmat Khusus Mereka Itu Diberi Petunjuk Hatinya Sehingga Dengan Legowo Menerima Apa Yang Terjadi Itu Dengan Keyakinan Bahwa Allah Akan Memberikan Yang Lebih Baik Itu Antara Lain Makna Yahdi Qalbah Wallahu Bikulli Shai'in Alim Allah Mengetahui Segala Sesuatu Antara Lain Mengetahui Bagaimana Sikap Anda Menghadapi Musibat Itu Karena Itu Lanjutan Ayat Ini Ati Allah Ati Rasul Fa Intawallaitum Fa Innama Ala Rasul Lain Balalum Karena Itu Taatlah Kepada Allah Menyangkut Apa Yang Diperintahkannya Taatlah Kepada Rasul Walau Itu Tidak Diperintah Oleh Allah Walau Tidak Diperintah Oleh Allah Dan Kalau Kalian Berpaling Enggang Taat Maka Tugas Rasul Kami Hanya Menyampaikan Semata Mata Itu Ayat Ayat Kita Ini Yang Memberi Gambaran Tentang Kenisjayaan Hari Kemudian Yang Memberi Gambaran Tentang Kuasa Allah Serta Memberi Gambaran Bahwa Allah Telah Menurunkan Pada Malam Laylatul Qadar Al-Quran Menurunkannya Sekaligus Kemudian Menurunkannya Sedikit Demi Sedikit Untuk Menjadi Petunjuk Bagi Umat Manusia Mereka Yang Percaya Itu Memang Pasti Ada Dosanya Tapi Percaya Dan Beramal Soleh Mampu Menghapus Dosa-dosa Kita Itu Atas Izin Allah Subhanahu Dan Yang Terakhir Bahwa Setiap Musibah Yang Terjadi Hendaknya Diterima Dengan Legowo Dan Itu Yang Akan Memberikan Ketenangan Kita Dalam Menghadapi Semua Musibah Itu Barangkali Kesimpulan Kita Pada Ayat Ini Insya Allah Jadi Pengingat Untuk Kita Dalam Ayat Ayat Ini Bukan Saja Ada Ancaman Atau Sesuatu Yang Menyeramkan Bi Tetapi Sesungguhnya Sangat Amat Banyak Tuntunan Untuk Kemudian Bisa Kita Praktikan Tadi Abi Mengingatkan Dalam Kesenangan Bersyukur Dalam Suasana Kekurangan Dalam Kesusahan Bersabar Tetapi Ayat Ini Juga Menunjukkan Bahwa Tangan Tuhan Itu Kita Harus Selalu Percaya Selalu Ada Di Setiap Peristiwa Sehingga Kita Punya Kegigihan Dalam Menanggulangi Musibah Serta Juga Bisa Membentengi Diri Kita Dari Saat Teman-teman Urayan Hari Ini Quran Surah At-Tagabun Kita Sudah Sampai Di Ayat Kedua Belas Dan Insyaallah Esok Kita Akan Lanjutkan Kelompok Terakhir Dari Surah At-Tagabun Semoga Semuanya Bisa Hadir Kembali Belajar Bersama Di Tafsir Al-Misbah Terima Kasih Sudah Menyaksikan Episode Hari Ini Sampai Jumpa Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Sampai Sampai Sampai